Intro FAH ini aneh, uang receh Dia pantau dan diambil ini yang saya kadang gak habis pikir menjahat kelas apa beliau ini saya dibacok dari belakang dan tangan saya sampai sekarang pelakunya tidak pernah terdengar ya diproses tapi gak pernah ada saya dengar kabar pelakunya tertangkap dan segala macam gak pernah dengar hari selasa 20 Januari 2015 adalah hari mencekam bagi Matur Husyire seorang aktivis anti korupsi di Bangkalan Jawa Timur dini hari itu seorang aktivis ini ditembak dari belakang oleh orang tak dikenal sesaat setah turun dari mobilnya untuk membuka pagar rumahnya sebuah proyektil peluru berukuran 9mm pun bersarang diantara pankreas dan ulu hati sang aktivis ini bulan Desember 2014 tim realitas sempat mewawancari Matur terkait kasus korupsi yang menjerat ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Fuad kini berstatus tersangka dan telah ditahan KPK karena diduga telah menerima suap dari PT Media Karya Sentosa sebuah perusahaan trader migas pemirsa apa saja sebenarnya yang diketahui oleh Matur terkait sepak terjang sang mantan Bupati Bangkalan ini benarkah teror terhadap aktivis anti korupsi di Bangkalan ini bukanlah yang pertama kalinya siapasajakah mereka yang pernah menjadi korban dan benarkah penyerangan tersebut terkait kasus-kasus korupsi yang telah mereka ungkapkan inilah penelusuran tim realitas inilah sosok Matur Hushairi saat masih segar bugar pertengahan Desember tahun 2014 tim realitas sempat menemui aktivis ini untuk berdiskusi dan mewawancarainya tentang persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Bangkalan Matur adalah salah satu sosok warga Bangkalan yang kerap menyuarakan gerakan anti korupsi di Saung inilah Matur dan rekan-rekannya sesama aktivis anti korupsi biasa bertukar pikiran dan membuat aksi-aksi damai gerakan anti korupsi sebuah kejadian akhirnya menimpa Matur pada hari Selasa Dinihari 20 Januari 2015 Pria kelahiran 4 Juni 1975 ini ditembak oleh orang tidak dikenal di depan rumahnya sendiri Matur yang malam itu selesai menghadiri pertemuan di Surabaya ditembak sesaat setelah turun dari mobilnya untuk membuka pintu pagar rumahnya di Jalan Teku Umar Kelurahan Kemayoran Bangkalan, Pulau Madura Peristiwa penembakan yang berlangsung sangat cepat ini diduga dilakukan oleh dua orang yang sebelumnya sudah mengintai dan menunggu ke pulangan Matur Maklum saja, korban adalah termasuk orang yang aktif mengadakan kegiatan di luar rumah Saksi mata dari kejadian ini bahkan menengarai keberadaan korban ini sudah ditunggu-tunggu oleh sang pelaku dan komplotannya Waktu itu korban ini tidak terjatuh, tetap berdiri Masih bisa berdiri ya? Iya, berdiri. Korban ini berdiri di sini Ini berdiri di sini, pelaku sudah lari ke sana, selatan sana Kondisinya tiap malam seperti ini? Terang lampunya juga seperti ini? Tiap malam lampu terang, ini kan sudah banyak lampu Jadi tiap malam seperti ini sampai malam kayaknya tidak mati, sampai pagi Waktu itu berarti Anda termasuk yang masih sempat melihat Maturnya jalan atau bagaimana? Iya, sempat Saya yang sempat melihat korban ini sudah di sini Cuma kalau pelaku, karena pelaku ini sudah lari dan kami juga tidak bisa keluar Kami tidak melihat untuk pelaku sendiri, untuk naik motor apa tidak melihat Kuat diduga penembakan dilakukan oleh dua orang yang menggunakan motor Mereka pun diduga segera kabur melalui jalan Soekarno-Hatta usai menembak Mathur Inilah rekaman Closed Circuit Television atau CCTV Yang merekam detik-detik saat motor terduga pelaku penembakan melintas di jalan Soekarno-Hatta Bangkalan Rekaman CCTV ini diambil dalam kurun waktu setelah peristiwa penembakan Di rekaman CCTV ini, terlihat dua pria pelaku yang mengendarai motor merek Fiction Tiba-tiba memotong jalur dari kanan dan buru-buru berbelok ke kiri Dan di pertiga analim itu ada CCTV, itu sempat kita ambil Kita ambil, kita ulang-ulang sampai kita kirimkan ke lapor juga Untuk bantu bisa mendetek kira-kira yang melintas itu siapa saja Cuma juga kita agak ngalami kebuntuhan karena kecepatan terlalu tinggi Begitu kita capture, itu langsung kabur Jadi tidak bisa nampak Peristiwa penembakan ini akhirnya membuat Matur harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Proyektil peluru yang bersarang di antara pankreas dan ulu hatinya juga sudah diangkat Sehingga kondisi Matur sudah membaik Hanya saja untuk alasan keamanan Hingga kini aktivis ini belum bisa ditemui oleh pihak luar Maklum saja Sebab polisi masih belum bisa menangkap pelaku dan dalang penembakan Diduga pelaku menggunakan peluru kaliber 9mm yang ditembakkan dari sebuah senjata rakitan Kasus penembakan Matur Hushari Diakini sejumlah aktivis sebagai gerakan teror untuk membungkam gerakan-gerakan yang menyuarakan anti korupsi di bangkalan Sebab kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi Asal tahu saja Sejak tahun 2010 silam Setidaknya sudah ada 5 kejadian serupa yang menimpa para aktivis anti korupsi di bangkalan Selain teror berupa perusahaan kendaraan dan pelemparan Molotov Empat orang aktivis lain juga pernah dibacok Kempatnya adalah Fahri, Muzaki, Mahmudi Ibnu Khotib, dan Musleh Mereka adalah sesama anggota LSM bangkalan Corruption Watch Sama seperti Matur Hushari Dan yang menyedihkan Hampir semua dari kasus-kasus penyerangan terhadap aktivis ini tidak terungkap Salah satunya adalah kasus yang menimpa Mahmudi Ibnu Khotib Pemuda kelahiran 6 Juni 1982 ini dibacok oleh orang tidak dikenal pada dua bagian tubuhnya Di punggung dan lengannya pada tahun 2013 Walau sudah dua tahun berlalu Mahmudi belum pernah mendengar pembacoknya sudah ditangkap Kita ikhlas ketika menerima risiko yang seperti saya alami sekarang ini Saya dibacok dari belakang dan tangan saya Sampai sekarang pelakunya tidak pernah terdengar Tidak ketahuan di proses? Ya diproses tapi Tidak pernah ada Saya dengar kabar pelakunya tertangkap dan segala macam Tidak pernah dengar Apakah itu Mungkin itu adalah sebuah Kasus lama Atau penganiayaan yang tidak berat Tapi Saya merasakan itu Sakitnya luar biasa sekali Dan sampai keuluh hati rasanya seperti itu Karena tidak pernah memperoleh keadilan Saya ini adalah orang yang mencari keadilan Inilah berkas-berkas pelaporan kasus-kasus penyerangan Yang dilaporkan oleh LSM Pangkalan Corruption Watch ke Polisi Sejak tahun 2010 Hingga kini Baru satu saja yang membuahkan hasil Alias diproses hukum Dari beberapa kejadian Dan pertama dari Empari lah itu Kita selalu melaporkan ke Polres Semua kejadian itu Tidak ada yang terungkap hingga saat ini Siapa pelakunya Padahal kita Sebagai aktivis Sangat Apa Ingin mengetahui siapa pelakunya Agar terungkap Dan hal ini Tidak terjadi lagi Dari pertama Kasus Fahri itu Saya sudah sering menyampaikan kepada kepolisian Tolonglah ini Jangan sampai dibiarkan Karena kalau ini dibiarkan Akan berulang-ulang terjadi Memang kalau kita lihat Bahwa selama ini Saudara Matur memang Selalu mengangkat Terkait dengan isu-isu Korupsi yang ada di Pangkalan Cuman kami juga Tidak berani menyimpulkan Terlalu dini Bahwa Kejadian ini Ada kaitannya dengan Kasusnya Fah Jadi kami belum bisa Menyimpulkan Apakah ada hubungannya atau tidak Tapi yang jelas bahwa Selama ini Saudara Matur memang Selalu mengangkat Isu-isu terkait dengan Korupsi yang ada di Pangkalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.